Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dalam pembelajaran IPA Dengan saya, Bukun Sunur Rianu Dari SMPN 1 Putarjo Mojokatau Kali ini kita belajar materi kelas 7 semester 1 Pada video kali ini kita akan membahas Klasifikasi materi berdasarkan tingkat keasamannya Yaitu larutan asam, basah, dan garam Ada pun tujuan pembelajaran dalam video ini adalah 1. Beserta didik dapat mengidentifikasi larutan asam dengan benar 2. Dapat mengidentifikasi larutan basah dengan benar 3. Dapat mengidentifikasi larutan garam Dalam kehidupan sehari-hari Kita sering menjumpai berbagai bahan seperti Cuka makanan Aki kendaraan bermotor Sirup Garam Sabun cuci Sabun mandi Soda kue Jeruk Tomat Lemon Dan lain-lain Dalam bahan-bahan tersebut Apakah kalian bisa mengidentifikasi yang mana asam, basah, dan garam? Mau tahu caranya Oke, simak video ini sampai selesai ya Larutan asam dan basah dimanfaatkan secara luas dalam bidang industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui ciri-ciri asam, basah, dan garam Dalam mengidentifikasi bahan-bahan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Sebagai bekal pengetahuan kita lho Baiklah, kita akan mempelajari ciri-cirinya Yang pertama, ciri-ciri larutan asam Apa saja sih ciri-ciri larutan asam? Oke, perhatikan ya Satu Rasanya masam Tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan ya Dua Dapat menimbulkan korosi atau karat Ini disebut bersifat korosif Tiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah Contoh larutan asam dalam kehidupan sehari-hari yaitu Aki pada kendaraan bermotor Cuka, makanan, sirup, jeruk, lemon, dan tomat Sedangkan ciri-ciri larutan basah Dapat kalian lihat pada video Yaitu Satu Rasanya agak pahit Tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan ya Dua Terasa licin di kulit Tiga Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru Contoh larutan basah dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui yaitu Sabun cuci Sabun mandi Dan soda kue Sedangkan ciri-ciri garam yang pertama bersifat netral Yang kedua terbentuk dari reaksi asam dengan basah Contohnya Asam Klorida atau HCl Bereaksi dengan natrium hidroksida atau NaOH Menghasilkan garam natrium klorida atau NaCl dan air atau H2O Yang ketiga Tidak merubah kertas lakmus merah dan biru Contohnya Garam dalam kehidupan sehari-hari yaitu Garam dapur atau natrium klorida Dan garam inggris atau magnesium sulfat Kesimpulan pembelajaran dalam video ini yaitu Cara mengidentifikasi larutan asam basah dan garam dengan cara mengamati ciri-ciri yang dimilikinya Indikator yang digunakan yaitu kertas lakmus merah Kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah pada larutan asam dan berubah jadi biru pada larutan basah Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah pada larutan asam dan tetap biru pada larutan basah Demikianlah pembelajaran pada video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.